Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman guru semua Kembali lagi dengan channel Usmanogi Baiklah pada kesempatan kali ini Saya akan memberikan informasi Terbaru terkait dengan seleksi P3K 2021 Alhamdulillah Kemendikbud memberikan afirmasi Passing grade Untuk guru honorer Di seleksi P3K 2021 Nantinya Bagaimana dengan informasi selengkapnya Seperti biasa jangan lupa Bagi teman-teman yang baru pertama kali Menemukan channel ini Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe Dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar setiap kali saya mengupload berita terkait dengan P3K Ataupun informasi yang lainnya Teman-teman yang pertama kali mendapatkan notifikasinya Oke kita langsung saja Ke informasi selengkapnya terkait dengan Afirmasi Passing grade P3K 2021 Baiklah teman-teman sekalian Di seleksi P3K guru Di tahun 2021 ini Kemendikbud akan berikan afirmasi Passing grade untuk guru honorer Ini berita ini dimuat di GPNN.com Tanggal 29 April 2021 Kemarin Bahwasannya Sudah kita ketahui juga Bahwa untuk Kemendikbud Itu sudah memberikan Berbagai afirmasi Bagi guru-guru honorer Yang akan ikut seleksi P3K di tahun 2021 Nah disini Salah satu afirmasinya adalah Untuk Passing grade Menurut Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Atau GTK Kemendikbud Iwan Syahril Afirmasi Passing grade Yang diberikan untuk guru honorer Itu berupa tambahan poin Kompetensi teknis Dan untuk guru honorer Yang memiliki sertifikat pendidik Sesuai pernyataan Mas Menteri Atau Mas Nandi Makarim Itu diberikan tambahan poin penuh Untuk kompetensi teknis Itu kata Pak Iwan Pada hari Kamis Tanggal 29 April Tahun 2021 Kemarin Nah nantinya Lanjut Pak Iwan Para guru honorer Yang tersertifikasi Tersebut harus tetap lulus Passing grade Untuk tes manajerial Sosiokultural Dan wawancara tertulis Kemudian Untuk guru honorer Yang mengajar di sekolah negeri Yang usianya 40 tahun ke atas Dengan masa pengabdian minimal 3 tahun Itu akan mendapatkan tambahan poin 75 Untuk kompetensi teknis Jadi disini untuk guru honorer Disabilitas Afirmasi Tambahan poinnya Itu 50% Ujar Pak Iwan Nah lebih lanjut dikatakan Ada beberapa tahapan Dalam seleksi P3K Yaitu yang pertama Ada pendaptaran Kemudian ada seleksi administrasi Berupa pengecekan berkas Terkait linearitas dan ijasa Dan hal ini Itu sudah dilakukan oleh Kemendikbud Ujar Pak Iwan Dan kemudian yang ketiga Itu ada ujian Dilaksanakan 3 kali Itu danti di bulan Agustus Bulan Oktober Dan bulan Desember Dengan TP konten Terdiri dari Kompetensi teknis Sosiokultural Managerial Dan wawancara Dan yang keempat Itu ada pengumuman Dan perberkasan nantinya Nah selanjutnya Di Pak Iwan Juga menjelaskan Untuk penetapan afirmasi ini Melalui pembahasan Yang sudah berbulan-bulan Dengan menerima Masukan dari berbagai kalangan Jujuhannya Adalah untuk memberikan Kesempatan guru honorer Belajar Dan akhirnya siap Saat tes P3K Jadi disini Kemendikbud memberikan Kesempatan 3 kali tes Kemudian nanti Yang tidak lulus Itu di tahap pertama Harus daftar lagi Di tahap kedua Ini luar biasa Kerja tim Untuk memastikan Step-step ini Berjalan dengan Maik Pungkas Pak Iwan Jadi disini Juga terjawab Teman-teman yang bertanya Kemarin Apakah Untuk mengikuti Ujian di tahap Kedua Ketiga Itu daftar lagi Nah disini Sudah dijelaskan langsung Dari Dirjen GTK Kemendikbud Bahwa Itu akan Guru-guru honorer Itu Mendaptar ulang kembali Apabila ingin Mendaptar Di tahap Berikutnya Itu tahap kedua Ataupun tahap ketiga Bagi yang tidak lulus Di tahap pertama Dan mengenai linearitas Sudah terjawab juga Bahwasannya Kemendikbud Ternyata sudah Mengecek Semua linearitas Dari calon Pelamar Atau peserta Yang akan mengikuti Seleksi P3K Di tahun 2021 Itulah informasi Yang dapat saya sampaikan Terkait informasi Terbaru Dengan P3K Guru Di tahun 2021 Semoga informasi Ini bermanfaat Jika bermanfaat Bagi teman-teman sekalian Silahkan share Ke teman-teman yang lainnya Sekian dari Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.